Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan Baliho-Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo-Gibran, Suf Midasko, amat membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan Baliho untuk Prabowo-Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampori Komjen Paul Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang Baliho-Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan Baliho oleh polisi. Komjen Paul Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum. Termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Ada pun isu dugaan oknum polisi memasang Baliho awalnya disampaikan oleh Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh jurubicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang Baliho Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan Baliho oleh polisi. Dan kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP. Dan jika ada anggota yang melanggar SOP, pasti akan ada sanksi. Tata kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi tidak. Tidak.